Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apakah rebas semuanya Di video kali ini kita datangkan satu buah televisi ya Satu buah televisi merek LG teman-teman Dengan kerusakan ya gambarnya itu bintik-bintik seperti ini ya Bisa dilihat gambarnya bintik-bintik gitu ya teman-teman Satu badan itu satu layar semuanya bintik-bintik Oke untuk mempersingkat waktu kita langsung bongkar aja TV nya Untuk melihat ya ada apa di dalamnya Oke let's go Dan isi dalamnya seperti ini teman-teman Ternyata televisinya bukan lagi LG Melainkan televisi Wacom Waduh ketipu saya ini Oke teman-teman jadi melihat kondisi mesinnya ya Yang sudah seperti ini Dimana ya mesin televisi ini sudah memakai Baling-baling ya Oh kipas ya Terus kemudian dia sudah digacun teman-teman Coba lihat ya Tuh ada gacunnya ya Nah ini ini penyebabnya ini Sehingga gambar menjadi bintik gitu ya Nah ini dia ini pantas ya Orangnya itu menyatakan kalau TV ini habis dikerja katanya Di tempat lain Terus hasil kerjanya seperti itu berbintik gitu ya Ya gitu lah Apa boleh buat ya Karena ini sudah pakai gacun ya Kita lanjutin aja gacunnya bro Oke kita langsung periksa aja dulu tegangannya Apakah ada tegangan yang tidak beres atau bagaimana Oke langsung aja Oke baik teman Sekarang mesin sudah saya balik Waduh Keadaan dibaliknya seperti ini ya Teman-teman bisa dilihat Ada biji kacangnya ini Dua biji tuh Ada biji kacangnya Terus power supplynya ada jamperan ini teman-teman Oh kayaknya ada pecah ya Pantas digacun ya teman-teman Ada pecah ternyata Bisa dilihat nih Tuh kan Ada jalur pecah mungkin ini ya Penyebabnya sehingga digacun oleh servis sebelumnya Oke no problem lah Oke kita akan ukur dulu Ada apa ini Sehingga gambar menjadi berbintik Oke kita langsung aja Kita colok Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi Kita nyalakan dulu multinya teman-teman Oke disini probe hitam ya Sudah saya tancap di ground Oke untuk mempermudah pengukuran Jadi pertama-tama kita akan ukur dulu Di bagian B plusnya Oke B plus Berapa engkau hadir Oh 113 volt teman-teman Oke normal ya Normal Terus Kemudian ya Di bagian sini Ya Vertical kali ya Wow Verticalnya 31 teman-teman Boleh ini Ini kan 29 inci ya Terus kemudian Disini Nah ini apanya ya 12 voltnya ya Teman-teman 12 voltnya Terus kemudian di Bagian sini ya Nah 15 voltnya Gitu Oke Kayaknya ini Kalau saya ukur ya Semua tegangan Rada normal ya Teman-teman Ya dia menyebabkan TV-nya binti-binti itu apa ya Ah Kemungkinan besar itu penyebabnya adalah Siga acun ya teman-teman Kemungkinan besar gitu ya Mungkin penyebabnya ini adalah Siga acunnya ini Oke Kita langsung modifikasi aja Bagaimana caranya ya Supaya dia tidak menghasilkan gambar Yang berbintik lagi Oke ya Kita langsung aja Modifikasi Siga acun Oke teman-teman Jadi Kebetulan ya Penyakit yang saya dapat Hari ini Gambar berbintik Akibat gacun itu Adalah Penyakit lama ya Itu penyakit yang sering Saya dapat di era Tahun 2018 ya teman-teman Ini sudah tahun 2022 Jadi Kita akan menggunakan lagi Ilmu lama ya Ilmu lama Bagaimana itu ilmu lamanya Nah menggunakan rongsokan aja Teman-teman Oke Jadi kita menggunakan Rongsokan aja Nah dari Mesin-mesin rongsok ini Apa yang harus diambil Nah ininya teman-teman Sudah dapat ini Ininya yang harus kita ambil ya Itu adalah yang Yang mana ya Yang ini Yang ini Yang ini Ini adalah lilitan Lilitannya ya Kita akan ambil Kemudian kita Seri Ya kita pasang seri Oke Kita lihat aja Bagaimana Cara pemasangannya Oke Saya cabut dulu Wah Solder belum dipanaskan Teman-teman Tuh Soldernya belum panas Oke Kita jadah dulu Saya panaskan soldernya Jadi Cara untuk modifikasinya Sebenarnya ya Cukup gampang ya Bisa dilihat ya Teman-teman Ini adalah Ada kabel merahnya Si Gacun ya Ada kabel merahnya Si Gacun Ini kabel merahsi Gacun Kan rata-rata Masuk ya Di Pingrime Kalau Fat Atau Di kaki tengah ya Kaki tengah transistor Nah ini Saya potong ya Saya potongnya Masuk di kaki tengah Terus Kemudian Saya seri Dengan gulungan ini Teman-teman Ini gunanya Untuk Mengurangi Frekuensi Agar tidak terlalu tinggi Sehingga Menyebabkan Terjadinya Grimis Atau bintik Pada Layarnya Tipi tabung ini Oke teman Kita langsung Pasang aja Dan Kita lihat Hasilnya Terima kasih telah menonton Waduh Sudah melengket Ternyata Belum Bandel ya Oke Sudah lengket Satunya lagi Kita pasang Oke Seperti ini ya Teman-teman Jadi kabel merahnya Kita seri Disini Saya potong Karena Penempatannya Agak sedikit rumit Kalau saya tidak Sambung Dengan kabel lain Penempatannya Agak rumit Gitu ya Tapi sebenarnya Enggak Boleh juga Enggak ya Langsung Diseri aja Gitu Oke Jadi Ini kita akan Tes Dan Kita akan Tes Bagaimana Hasilnya Apakah Masih bergaris Kalau Masih bergaris Berarti Tutorialnya Gagal Teman-teman Itu ya Tidak selamanya Tutorial juga Berhasil kok Banyak gagalnya Juga Cuma Enggak Diperlihatkan Oke Kita langsung Colok ya Bismillahirrahmanirrahim Loh Kok enggak Nyala Teman-teman Enggak nyala Apa Belum Tercolok ya Waduh Listriknya Mati Mungkin ini Oke Kita periksa ulang Oke Teman-teman Setelah Cara yang pertama Tadi ya Tidak bisa Menyalah Terus Saya bongkar Gulungannya Ternyata Di dalam gulungan Ada yang terbakar Ya teman-teman Jadi seperti ini Oke ya Jadi seperti ini Teman-teman Jadi Menemukan ya Gambar gerimis Atau gambar Ada bintik-bintik Putih ya Setelah menggunakan Gacung ya Dibuat Seperti ini aja Teman-teman Teman-teman Itu diseri Dengan Gulungan Tapi ingat Jangan sampai Seperti kejadian Saya baru saja Tidak maunya Ternyata Gulungannya Ada yang terbakar Jadi gulungannya Saya kurangi Teman-teman Gulungannya Saya potong Semua gulungan Yang terbakar Dan yang Tersisa Cuma ini Ini pun Saya ambil Dari Apa ya Dari Gulungan Yok rusak Jadi saya gulung Ulang lagi Dari gulungan Yok rusak Seperti ini Sedikit aja Kok teman-teman Tidak usah terlalu banyak Gulungannya Cuma seperti itu Paling juga Sekitar 10 lilit Jadi Paling banyak itu Cuma 10 lilit Dan hasilnya itu Bisa kita lihat Oke Kita langsung lihat saja Hasilnya di depan Apakah masih ada Bintik-bintiknya Bintik-bintiknya Itu cuma tersiksa Itu cuma tersiksa Bintik antene Bintik pengaruh antene Sementara Bintik-bintiknya Yang Yang putih Yang agak besar Seperti tadi Sudah tidak Kelihatan Oke Terima kasih banyak Yang sudah menonton Semoga videonya Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh